Halo teman-teman selamat datang di serdodo coding kita akan melanjutkan projek website company profile yang sebelumnya sudah kita buat sampai muncul halaman hello world dan selamat datang di company profile Oke selanjutnya kita akan meng-load template frontend seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya ya Oke teman-teman jangan lupa untuk menghidupkan Apache dan MySQL nya ya Oke karena saya sudah menghidupkan Oke kita kembali ke codingannya nah disini kita sudah meng-load view index nah view index ini ini kan masih hello world dan selamat datang nah ini kita hapus saja kita hapus nah isinya apa isinya kita ambil saja dari frontend Oh sorry di template company profile lalu pilih index nah di index ini kita copy in semua file indexnya ya kita ctrl-a ctrl-c lalu ini kita close aja Nah kita paste in disini udah kita paste in ini sidebar nya kita kesampingkan nah ini kan halaman index yang dari frontend ya ini kita save dulu lalu kita coba lihat di nah ini sudah muncul ya teman-teman ya sudah muncul tapi dia masih seperti ini masih seperti darapi ya teman-temannya nah gimana kalau kita rapi dulu cara ngerapinya kita kembali ke codingan nah pada link bootstrap CSS ini kita ketikan PHP papp ini PHP echo ya kita load dulu base url nah base url nya adalah frontend ya folder yang sudah kita buat pada video sebelumnya tahun n oke jangan lupa kita kasih slash kita save kita save kita lihat dulu hasilnya itu gimana nah sudah ada gambaran ya teman-temannya sudah ada ada yang berubah tapi enggak semua yang berubah nah gimana kalau kita load base url nya semua pada tiap-tiap ref nya nah ini kita copyin aja oke kita load lagi ini ada banyak ya teman-temannya nah ini kita load semua kita load lagi pada footer ini kita load lagi dari sini logonya terus pokoknya yang ada-ada ref nya kita load semua ya teman-teman ya oke ini kita load ini kita load oke lagi terus ke scriptnya juga kita load ya teman-temannya dengan kelupaan ya agak memakan waktu lama teman-teman mohon bersabar kalau kalian menggunakan template ini tapi kalau kalian tidak menggunakan template ini mungkin tidak sebanyak ini nih ah script JS sama CSS nya oke teman-teman bisa menonton template ini ada link deskripsi di bawah ya kita enter nah ini ada loadernya nah ini sudah muncul ya teman-temannya ini halamannya tapi dia enggak ada beberapa image yang enggak ke-load nah kita load dulu ya teman-temannya video ini akan mungkin akan saya percepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah kita load semua untuk gambar-gambarnya terus juga fontnya logonya nafbar Oke untuk halaman front-end sudah kita akan bikin halaman front-end ini supaya jadi lebih fleksibel jadi kita kembali ke kodingan ini yang baru kita load view kan baru indeks nah sementara kita butuh footer nafbar dan header nah kita akan membuat sebuah template pada view pada view nah pada view ini kita akan membuat sebuah folder yang namanya template ya Nah si indeks ini juga kita akan masukin dia ke dalam home ya Nah si pada folder view ini kita akan buat sebuah folder yang yang folder namanya temp template template ini ini kan folder ini enggak usah kita buat dot php nah di dalam template ini kita akan membuat file file yang akan kita file yang didalamnya akan kita isikan si header nafbar dan footer Oke nah kita buat dulu ini kita buat dari header dulu ya kita buat seperti ini home header.php Oke nah isinya ini apa isinya kita contek aja di sini kita contek header dulu nah kita copy header tuh dari sini ya dari atas paling atas lalu ke sampai ke sini sampai ke sini nah kita ctrl-x lalu kita simpen di sini header Oke biar semua halaman kan kita ada banyak nih halamannya kita ada punya home ada about page shop blog kontak dan lain-lain gitu ya Nah kita semua supaya si halaman about page shop ini bisa mengakses semua template yang kita buat tadi jadi kita nggak buat manual seperti yang kita copyin di indeks tadi ya jadi kita buat halamannya terpisah baru nanti kita satu-in Oke nah si header udah kita close headernya lalu ini kita save dulu biar nggak lupa nanti oke oke tadi tadi kita sudah buat view ada dalam folder template nah kita sudah buat home header Oke selanjutnya kita akan membuat home navbar ini untuk menurut navbar Oke kita contek lagi pada sini ini start navbar area kita topikan sampai ke sini ini navbar area oke kita ctrl-x aja ya teman-teman kita pastiin di sini kita ctrl-s lalu ini kita close aja ya oke oke setelah itu yang terakhir apa yang terakhir tentu saja footer ya kita buat dulu di sini home footer di template saya teman-teman dalam folder template oke home footer titik PHP jangan lupa oke setelah itu kita mau ngapain kalau ini kan enggak pasti nggak bisa ya kita contek lagi kita kontek lagi kita ctrl-s aja ya biar nggak lama nah footer kita copyin footer kita cut footer dari start footer sampai sampai tutup HTML kita cut kita simpan di sini kita ctrl-s lagi indeksnya juga kita ctrl-s lagi setelah itu kita mau ngapain kalau ini kan nggak pasti nggak bisa ya karena dia cuma manggil view indeks saja nah kita buat sama seperti indeks berarti dollar this load view kita simpannya di dalam folder kan dalam folder template oke jadi kita tulisnya itu template template slash home header header oke titik koma jangan lupa lalu setelah header kita butuh navbar nah ini kita alsif bawah aja karena mau menggunakan visual studio code jadi disini kita buat home navbar oke nah file utamanya itu kan indeks nah dia harus di tengah kalau indeks nah setelah itu ini kita copy kita pastiin disini nah disini home footer oke sudah lalu kita coba refresh ya teman-temannya berhasil atau enggak nah sama aja teman-temannya nah ini ini semua halaman bisa mengakses ini dia bakal muncul naik apa navbar dan footer yang sama jadi kita udah nggak repot-repot lagi oke gimana kalau indeks ini kita simpannya kita simpannya di dalam folder ya nah kita masuk ke view nah ini kan udah ada tadi folder template nah kita buat satu lagi untuk si home ya namanya home oke di dalam home ini kita kita tarik aja nih si indeksnya ke dalam home nah oke sudah teman-teman nah ini ini kalau kita jalankan kita coba jalankan ini error karena dia nggak kenal indeks.php kenapa karena si indeks.php tadi udah kita masukin ke dalam folder nama foldernya itu home nah kita ctrl-s kita lihat ya teman-temannya nah baru bisa ya teman-temannya oke jadianter kita gak tahu sean-temannya nah ini baby ya teman-temannya kita abang sщёk Talo yang ada cmenter atro kita datang